Halo guys, balik lagi di channel ini, Silva Edy. Di video kali ini, gue mau bahas salah satu sepatu yang paling ditunggu di tahun ini, yaitu Jordan 1 High UNC TOW. Dari boxnya bisa kelihatan, ini beda dari rilisan sepatu Jordan 1 biasa, yang berwarna merah-hitam. Disini Air Jordan 1 Retro High OG, dengan warna official University Blue, dengan size US 9. Sebelumnya, gue mau ucapin juga terima kasih buat temen gue yang udah pinjemin sepatu ini untuk di-review. Dan sekarang langsung kita buka boxnya. Disini dapet shoe paper kayak biasa. Oke, ini dia Jordan 1 High UNC TOW, yang rilis di bulan Juli 2023. Sekilas, sepatu ini mirip banget dengan Jordan 1 High Obsidian, yang sudah pernah gue review sebelumnya. Ini bagian back heelnya, side panel, dan juga bagian toe box. Bagian toe boxnya disini menggunakan thumb blade leather, lalu di bagian tongue-nya berbahan nylon. Sekarang kita kesampingin dulu, kita buka pair sebelahnya. Ini disamping bagian wings logonya. Jadi, itu aja yang ada di dalam box sepatu ini. Sekarang boxnya kita kesampingin dulu ya. Oke, balik lagi ke sepatunya. Ini di bagian side panel. Untuk bahan disini, back heel-nya lumayan halus leather-nya ya. Soft leather. Terus, di bagian side toe-nya juga kayak sintetis leather ya. Yang smooth, smooth leather. Di bagian toe box baru pake thumb blade leather. Di bagian collar-nya juga empuk. Ini bagian back heel-nya. Hampir sama dengan warna obsidian. Untuk risel-nya sendiri, sepatu ini ada di kisaran harga 3 juta. Harusnya bakalan naik terus seiring berjalannya waktu. Bagian insole juga berwarna hitam dengan tali bawaan warna hitam. Terus, disini ada woven Nike Air dengan warna biru. Gue pribadi suka banget bagian thumbble leather di top box ini. Meskipun di bagian side toe-nya cuma pake smooth leather. Kalau di bagian outsole-nya, Nike pake warna baby blue UNC. Karena sepatu ini mirip banget sama obsidian. obsidian. Disini gue mau kasih sedikit comparison sepatu ini dengan obsidian yang gue punya. Ini dia. Termasuk salah satu warna Jordan 1 yang paling gue suka. jadi kita mulai komparisonnya dengan UNC toe. Ini kita kesampingin dulu. Oke. Ini sama-sama pair kanan ya. Disini kelihatan warna putih UNC sama obsidian beda ya. Disini warna yang obsidian lebih off-white ataupun broken white. sekarang pair kiri-kanan biar lebih gampang perbandingannya. Ini bagian back heel-nya warna birunya sebenarnya hampir sama. Cuman sedikit lebih terang UNC ya. Terus ini di bagian side panel. Wings logo di obsidian juga terlihat lebih glossy. kebagian toe box kelihatan sama-sama tumble leather ya. Yang satu warna putih satu warna biru. Untuk opsole-nya gue lebih suka yang obsidian karena gak gampang terlihat kotor harusnya. kelihatan kalau warna putih di obsidian itu bukan benar-benar putih tapi ada kesan vintage-nya. Seperti yang udah gue mention tadi ini stem di Wings logo obsidian sedikit lebih glossy dari pada UNC toe. harusnya kelihatan kalau Wings logo di UNC lebih doff. Selain tali bauan warna hitam kita juga dapet extra lace warna biru dengan kertas ya udah gak pake plastik lagi. Cuma menurut gue lebih prefer tetap tali warna hitam sih. Untuk material tumble leather-nya silahkan di nilai sendiri dari video ini karena gue juga gak gitu paham mana material yang bagus dan yang enggak. yang bisa gue kasih tahu di bagian UNC toe ini side panelnya agak lebih halus gue gak tahu karena ini brand new atau bukan sekarang mari kita ke bagian UV light gue bakal pake center UV light ini untuk kasih lihat ke kalian gimana looksnya oke kelihatan bagian stitching di midsole reflektif stitching di bagian backheel juga sampai ke side panel juga reflektif ya selain dari itu gak ada bagian yang reflektif lagi kita lihat pair yang ada di obsidian stitching gak ada yang reflektif cuman bagian midsole midsole juga gak begitu reflektif sih jadi yang bagian obsidian ini gak ada sama sekali yang reflektif berbeda dengan UNC toe kelihatan di video ya oke cukup bagian UV light nya semoga bisa jadi referensi buat teman teman yang penasaran gimana looks nya jadi menurut kalian mana yang lebih bagus obsidian atau UNC video kali ini gak ada sesi on fit nya karena sekali lagi ini bukan punya gue jadi ini aja yang bisa gue kasih lihat dari sepatu ini Jordan Wanhai UNC toe buat teman teman yang suka video ini jangan lupa like komen dan subscribe peace dan subscribe dan subscribe Terima kasih.